Oke semuanya selamat siang, rekan-rekan selamat datang di This is Daryl Market Update hari Kamis tanggal 15 Desember 2022. Sebelumnya saya minta maaf teman-teman ya karena 2 minggu kemarin saya tidak melakukan market update karena ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan ya. Dan sekarang kembali teman-teman saya akan sharing tentang 2 roadmap teman-teman yang bisa jadikan referensi untuk kalian trading di forex. Oke ya yang pertama kalian bisa perhatikan di depan ini ada goal teman-teman ya kita cek dari daily roadmapnya dulu ya teman-teman seperti ini yang kemarin saya sudah bagikan juga di grup telegram sebelum FOMC seperti yang kalian tahu di dini hari tadi pagi ya itu ada FOMC dan di daily itu saya jelaskan sedikit ya teman-teman disini kalian bisa lihat ada garis merah ini, ini adalah tanda dari liquidity sweep teman-teman ya jadi tahu dari mana itu liquidity sweep ya ya itu adalah kalian bisa lihat disini ada satu swing yang terbentuk dan ini swingnya cukup major teman-teman dengan impact yang cukup besar ya yang mana disini ngehold banyak liquidity harusnya dan kalian bisa lihat di pergerakan 3 drive pattern ini ya dia menyapu liquidity yang ada disini stop loss ataupun limit order dia di sebelah sini atau stop order kemudian dia FOMC ketrigger kemarin FOMC candle ya jam 2 itu dia keluar beritanya dan marketnya down turun menuju kemana pertama level pemberdayaan pertama kita sudah digapai ya makanya dia pause disini teman-teman disini karena ada equilibrium dan juga liquidity ya teman-teman disini ada liquidity minornya dan juga equilibrium oke so dia kena ke level tersebut dan sekarang menunjukkan reaksi oke nah yang bisa kalian lakukan nanti di time frame lebih kecil saya jelaskan ya kalau misalnya terjadi false break disini kita bisa ambil short buy dulu ya apa buy jangka pendek seperti itu tapi untuk targetnya ya seperti yang saya bilang ini dia harusnya menuju ke area fair value gapnya teman-teman disini ya buat teman-teman yang kurang mengerti fair value gap nanti saya update-in cara untuk atau penjelasan tentang fair value gap secara singkat saja nanti di grup tele ini juga saya akan share update materi tersebut gitu ya kalau misalnya kalian mau gitu oke ya dia singkat cerita dia bisa ke fair value gap dan disini kemungkinan besar akan menjadi price reversalnya dia gitu ya teman-teman ke atas so ini menjadi sign out disini sebagai good area untuk nge-buy gitu tapi kalian juga harus perhatikan bahwa di bawahnya ada order block ya so ketika dia masuk ke FVG ini dan dia tidak membuat swing yang valid ya kalian harus tunggu sampai dia ke area order block seperti itu ya oke untuk stop lossnya kalau misalnya dia bikin swing di FVG kalian bisa taruh di bawah area FVG nya ya kemudian kalau misalnya di order block teman-teman kalian bisa taruh di bawah area order blocknya saja seperti itu ya itu untuk gold secara daily nya tapi kita lihat secara detailnya di M1 nya seperti apa nah ini ya teman-teman kalian bisa lihat di H1 nya ya ini untuk entry nya ya in case misalnya di liquidity ini dia melakukan swipe lagi dengan cara dia false play ke atas itu kalian bisa mengambil buy teman-teman ya dengan target 1793 itu yang terdekat ya stop lossnya tentu di bawah level 1776 saja itu sudah cukup jadi kalian bisa lakukan hal tersebut ya untuk time frame nya kalian bisa pakai H1, M30 bahkan M5 pun bisa kalau misalnya kalian mau dapat info yang sedetail mungkin ya untuk pergerakan chart nya seperti itu dan untuk next nya ya itu tadi saya bilang di area FVG ini yang di angka 1760 sampai 1766 ya itu bisa kalian jadikan area untuk buy sama caranya ketika sampai area tersebut kalian cari pattern-pattern yang mengonfirmasi reversal seperti swing misalnya atau candle pattern atau chart pattern reversal seperti itu oke ya seperti itu aja untuk targetnya kalian bisa targetkan kembali ya untuk apa namanya posisi buy kalian itu adalah di area kurang lebih di 1800 teman-teman itu untuk jadi target ya oke itu untuk XAU nya berikutnya kita akan bahas sorry GBP Jepang ya GBP Jepang Yen saya juga sudah buat sedikit ya teman-teman ya untuk si GBP Jepang Yen sama ya disini kalian bisa lihat dari daily nya dulu ya saya sudah gambar juga liquidity sweep yang terakhir dilakukan adalah di tanggal sama ya tanggal 13 Desember dia nge-sweep liquidity yang ada di level 169 ya kalian bisa lihat saya ambil patokannya dari swing yang sebelah sini dan dia menyapu semua order disitu kemudian dia turun ke bawah ya dia retrace nah kemudian di retrace ini dia membentuk dua candle minor support disini dengan dengan apa patokan disini ada dari low dari dua candle ini itu satu level jadi saya anggap ini sebagai minor support atau sebagai liquidity juga ya seperti itu ya nanti ini bisa kelihatan lebih jelas di time frame lebih kecil dan singkat cerita dia melakukan sweep juga disini dan dia kembali ke atas dan tampaknya dia akan membentuk sedikit sideways dulu di daily nya ya jadi dia bergerak ranging kalau misalnya menurut saya 167 sampai ke level 169 dia range nya bergerak disitu so kalian bisa menunggu juga dia sampai kembali ke level 169 dan bisa melakukan entry untuk short teman-teman seperti itu ya di bawahnya kalian bisa lihat ini area pertama ini adalah order block dari candle daily nya di sebelah sini ya ini merupakan area untuk reversal juga ya dan kalau misalnya kalian lihat juga candle ini melakukan sweep tepat dia berhentinya itu di area order block nya juga kemudian baru naik ke atas gitu ya dan kemudian di bawahnya ini ada low dari candle dari base kecil ini di low nya ini saya bilang sebagai liquidity area juga ya yang mana ini juga terdapat apa sih bisa dijadikan patokan untuk sweep nya juga jadi nanti kalau misalnya dia false break ini juga merupakan entry trigger yang bagus untuk nge-buy ya dan yang terakhir di bawah sini ini ada order block untuk daily candle ya ini order block yang lumayan signifikan ya teman-teman kenapa? karena dia merupakan swing dari trend yang terjadi ya di sini trend major nya yang terjadi kayak gitu ya seperti itu teman-teman jadi kalian bisa perhatikan area-area ini kemudian kita kembali ke time frame yang lebih kecil nah di time frame lebih kecil ini kalian bisa terlihat ya di sini merupakan area support minor ya dari base yang kecil ini kemudian dia seolah-olah break kemudian dia false break ini berarti melakukan liquidity sweep ini ya kemudian dia kembali ke atas dan harganya kembali naik menuju ke target 168,5 sampai 169 tadi jadi 169 itu area yang bagus buat kalian sell tentunya harus dikonfirmasi dengan swing juga ya untuk stop loss nya kalian tentu taruh di atas area liquidity sweep nya dan untuk apa? oh ya yang area ini ya di liquidity sweep ini ya ini kenapa saya gambar area segini ini merupakan FVG teman-teman ya kalau misalnya kalian lihat ini juga fair value gap yang saya ambil dari dari sini ya fair value gap dari candle yang sebelah sini ya ini range nya dari sini sampai sini oke dari daily candle ya seperti itu kemudian lagi ya untuk kalau misalnya dia bergerak naik kita tunggu retracement untuk sell di sini ya tapi kalau misalnya dia langsung turun ya kita bisa mencari buy di area-area yang saya sudah gambar di area order block nya ya karena dan kemudian yang pertama di situ kemudian di area liquidity sweep nya yang mana dia ter-cluster ya letaknya dekat dengan order block di bawahnya seperti itu oke ya mungkin ini dari saya ya semoga bisa bermanfaat untuk kalian sekali lagi kalian bisa konfirmasi nanti ya di group chat kalian mau tau gak sih tentang FVG itu gimana nanti kalau mau saya update-in materinya untuk kalian di group telegram ini oke terima kasih teman-teman semoga bisa bermanfaat dan salam profit sampai jumpa di list dari market update berikutnya terima kasih bes airplanes bes59 even set together sew kamu